Bukan hanya sakat tatam yang tidak terlibat dalam perkara ini, tapi tujuh terpidana lainnya yang diacam ukuran seumur hidup juga. Bukan hanya sakat tatam yang tidak terlibat dalam perkara ini, tapi tujuh terpidana lainnya yang diacam ukuran seumur hidup juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tertuang dalam contohan ataupun putusan. Artinya nofum itu juga akan diberikan kepada tujuh terpidana lainnya? Hari Senin kemarin saya sudah bertemu dengan Bapak Oto Hasibuan. Bukan hanya nofum yang empat yang luar biasa, juga saya menyerahkan seluruh dokumen yang saya miliki. Kayaknya ada sekitar 200 dokumen yang baru saya serahkan ke Pak Oto Hasibuan. Dan dokumen-dokumen itu bentuknya berdokumen-dokumen visual maupun dokumen-dokumen yang lain yang bisa diteliti oleh timnya Pak Oto Hasibuan. Jadi sekitar 200-300 lah, bentuknya betul-betul visual. Jadi karena harapan saya yang tujuh terpidana itu juga bisa lepas, bisa dibebaskan. Karena memang tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang. Itu sangat membantu Bu untuk menjual PK. Karena itu gini, ada beberapa TKP yang ditunjuk dalam tuntutan itu kan. Mulai dikejar, kemudian dipukul di supply over tahun, kemudian kembali lagi ke depan SMP 11, di situ disorum, diperlakukan tidak manusiawi, dibunuh, diperkosa, kemudian dibalikin lagi. Nah semua visual itu, dalam bentuk visual itu sudah saya serahkan semua ke bawah Tok. Kok visual termasuk SIDI itu? Visual itu karena bentuknya SIDI gitu. Juga dokumen-dokumen pendukung lain yang bisa dikaji. Ternyata pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di 2016-2017 yang dituduhkan kepada tujuh terpidana sekarang dengan sakat tatal, itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau misalnya ada baut yang ada dagingnya, berarti kecelakaan. Sekarang tinggal tugas dari kepolisian. Kecelakaannya itu karena apa? Kan saya selalu ngomong gitu, apakah kecelakaan tunggal karena sebab kondisi kedua korban, atau kecelakaan itu memang ada unsur lain. Apakah karena kenakalan remaja, karena ada branding, jaket ekstasi yang dipakai, atau sebab lain. Itu yang selalu katakan, kan bukan tugas saya juga untuk membuktikan, ini kecelakaannya kecelakaan tunggal, atau memang mereka dikejar, terusnya kemudian setelah dikejar jatuh. Tapi siap ya Bu untuk membantu semua tujuh terpidana ini ya Bu? Sangat siap, karena saya dari dulu juga meyakini delapan orang terpidana, itu bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya dari dulu meyakini ini sebetulnya peristiwa kecelakaan. Tinggal dicari tahu penyebatnya, dan bukan urusan orang sipil sebetulnya, itu kan urusan kepolisian. Sebetulnya kecelakaannya karena apa sih? Apakah memang anak ini kejar-kejaran, dikejar, kemudian setelah tergeletak, ditinggal begitu saja. Karena kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena kan dari hasil visum juga udah jauh berbeda dari unsur keperasan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya